Nah ini pemirsa Ini kucing Kucing ini menangkap burung itu Itu burungnya itu ya Dia meraung-raung mencari anaknya Dia punya anak dua Anaknya udah mati Anaknya karena dia gak pandai ngurus Udah mati seminggu yang lalu Hampir tiap hari dia mencari anaknya Meraung-raung Nah ini dia nangkap burung Dia ingin ngasih anaknya Dia meraung-raung terus dia Coba ayo pipi Coba meraung-raung lagi Nah ini sama dia belum dimakan Ini mau dikasih anaknya Tadi dia meraung-raung Tuh Jadi artinya Binatang saja Begitu sayang sama anaknya Ini kisah nyata loh Ini Kucing ini udah usia Empat tahun Kalau gak salah Sejak bayi Saya yang ngurus Maknya udah berhenti Ini udah empat kali Melahirkan kucing ini Kalau gak salah Empat atau tiga Rata-rata anaknya tiga Yang selamat satu Yang dua mati Kecebur kolam Atau dia gak pandai ngurus Yang terakhir ini Anaknya dua Anaknya bagus-bagus Ya Bagus-bagus Gemuk-gemuk Tapi Ini kalau kucing ini Setiap melahirkan Di atas atap Ya di atas atap Dak rumah saya ini Nah kalau Anaknya udah dianggap Cari Mau cari makan Sama dia Diturunkan ke bawah Nah ketika di bawah Itulah Masuk kolam Atau kurang Dinenenin Kurang ditetein Ketika anaknya Mau nyusup Maknya ini Agak ngejauh Tapi begitu Anaknya sakit Karena kurang Asukman asi Akhirnya anaknya mati Nah ini kisahnya Anaknya mati Begitu mati Dia cari Tiap hari siang malam Nah Ini saya ambil video Mengapa Dia nangkap burung Dari tadi Meraung-raung Kebetulan saya ambil Dia sudah Tidak meraung lagi Ya dia meraung Anaknya ada di gudang Dia cari di gudang Kalau anaknya ada disitu Karena anaknya memang Selalu nyumput disitu Nah beginilah Pemirsa Binatang saja Begitu sayang Sama anaknya ya Salamun ala'anuin fil alamin Saya rasa cukup ini Ini burungnya Ini kucingnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tolong ditonton Pemirsa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa